When I was up I was down my knees Salam ikan Tapi bisa diisi ikan Bu bisa Cuma ini keren banget bu Ya ampun Bu Rita ini yang buat bu Rita? Betul Wow Ini namanya apa sih? Curug gentong Curug gentong Curug itu artinya air terjun kan? Iya gentong median Bentong itu medianya Curug gentong Bu ini buat pajangan? Betul Buat di dalam ruangan Dalam ruangan? Iya dalam ruangan Oh Kalau buat ditaruh ikan bisa? Bisa ditaruh ikan Tapi ini Cuma gak kelihatan Yang kita dengarkan adalah suara gemerisah Suara gemerisahnya Gemerisahnya ya Ayatnya itu Wah keren Ini berasa kayak di pedesaan gitu Kayak di gunung-gunung gitu Lihat tuh detail-detailnya Ada Jadi pembuatannya ini gentong Awalnya dibolongin gitu Iya gentong utuh Terus kita lubangi Kita bikin covernya Baru kita bikin taman di dalam Baru kita bikin trap-trapnya Trap-trap kemana air itu mengalir Ini awalnya usaha ini udah berapa lama Bu Rita? Dari tahun 2003 Dari tahun 2003? Emang dari awal dibuat untuk curuk-curuk gentong ini? Iya Jadi awalnya tuh saya mencoba pakai media-media Belum gentong ya Masih media-media pot gitu Sampai terus berinovasi Ini emang inovasinya Bu Rita sendiri Sampai akhirnya bisa membuat curuk gentong ini Betul Ini lucu banget dan unik banget ya Jadi bisa ditaruh di sudut ruangan Betul Kalau misalnya di luar ruangan boleh gak sih? Paling di teras Di teras rumah Tidak disarankan karena kayak Takut kena hujan dan lain-lain ya Iya takut kena hujan dan lain-lain Bu ini Susah gak buat ibu? Satu gentong ini butuh berapa lama? Kalau sudah terbiasa ya biasa Gampang aja Kayak gini-gininya dari yang mana buat ibu? Ini sebenarnya pecah-pecahan ininya kepakai lagi Oh kepakai lagi pecah-pecahannya Di lem-lem lagi gitu semua? Iya penempelannya kita pakai adukas semen Oke Bu Rita ini satu orang Eh satu gentong itu ukurannya udah berapa banyak? Macem-macem? Macem-macem Ada yang sampai lebih besar dari ini? Ada Itu kalau yang sebesar ini aja Itu butuh berapa lama untuk membuatnya? Kalau yang bisa dimasuki anak usia dua tahun? Ada yang disitu Itu kurang lebih sekitar tiga mingguan Tiga mingguan Kalau yang sebesar ini aja? Ini bisa empat hari Empat hari untuk membuatnya Ini kalau misalnya harganya Itu kalau yang itu tuh yang lebih kecil ya Itu berapa harganya? Ini harganya 350 ribu 350 ribu ini Ini 500 ribu 500 ribuan Tapi kita bisa mendapatkan suasana Seperti di pedesaan Dan cantik banget Bagus banget ini Aduh aku jadi maaf buat pajangan dirumahku Iya aku juga tertarik jadinya Model-modelnya semua gentong ini bu? Banyak Ada model teratai Modelnya Aduh Bisa dilihat di mana sih bu? Cepet di mana sih? Bisa dilihat di instagram Di instagram ada Apa instagramnya bu? Ad curuggentong Ad curuggentong Aku pengen nanti aku follow Oke selamat pagi di rumah Di depan kita sekarang sudah banyak sekali ini Hiasan-hiasan kreasi-kreasi dari UKM Kaleng Hias UKM Kaleng Hias Oke Ini ada bentuk Oh ini kaleng Kaleng Hias Semua daur ulang Semua daur ulang Dari kaleng? Kaleng Wow Dan juga kain perca sepertinya ya Iya Oke Dengan Mbak siapa maaf Nova Mbak Nova Oke Ini karya-karya dari Mbak Nova Dan juga teman-teman dari UKM Kaleng Hias ya Oke Mbak Nova boleh diceritain Mbak Nova Ini Bahan-bahan dasarnya tentunya dari kaleng dan kain perca Kain perca Kemudian dibuat seperti ini Dilukis ya Mbak? Dilukis ya Mbak? Iya lukis tangan semua Oh semua dilukis tangan? Iya Keren Dari mulai kaleng ini dilukis sampai ininya semua? Kaleng semua juga Jadi semua bahan-bahan kita gunakan ya Jadi yang gak bermanfaat bisa jadi Bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat Bermanfaat Kenapa Mbak Nova memilih kaleng? Kaleng kan paling banyak ya di sekitar lingkungan kita ya Kaleng susu apa aja Iya bener Saya terpikirnya gini Karena pengen lingkungan juga bersih ya Timbul ide karena kebualan saya senang melukis Jadi kenapa gak buat sesuatu yang bermanfaat gitu Oke maka dipilihlah kaleng ya Lucu banget nih liat nih Ini lukisannya Ini bekas kaleng roti ya Makanan ya Ini di cet Apa dilukis? Dilukis Kita pakai cetnya juga Cet yang non-toxic ya Biar aman Iya kalau ini aslinya kan pasti ada gambarnya tadinya ya Iya ada Kemudian itu dihilangkan dulu Biasanya sih kita cuma pakai alat Apa di cat anti Ditimpa ya Oh ditimpa aja ya Ditimpa dengan Kalau dulu kan memang harus di scratch gitu ya Sekarang kita cat pakai anti karat aja Oke terus kaleng-kalengnya sendiri memang di Ready stock dari sendiri atau boleh Dari orang-orang yang menyumbang juga? Dari orang-orang yang menyumbang Kemudian saya juga punya beberapa pemasok ya Yang dari pabrik Dari bakery Juga daripada kebuang Betul-betul Kita kumpulin Waduh Terus ini apakah sudah mulai dijual juga di pasaran atau? Sudah Secara online Terus juga di pameran-pameran Yang kemarin Ini kisaran harganya dijual berapa nih? Mulai dari 75 sampai ratusan juta Yang satu jutaan juga Satu jutaan juga ada ya Nah ini buat di kamar anak Buat taruh-taruh mainan-mainan anak-anak Iya tempat mainan anak-anak itu dari kaleng cat Bekas kaleng cat Enggak pakai kaleng cat Kita kalengnya itu bekas kaleng mentega biasanya Oh itu Karena kalau kaleng cat masih ada kimia DJ mati lampunya dong DJ mati lampunya dong DJ terangin lampunya PLN tolong dong bayar listriknya Keren banget Oh Tuh Lucu Lucu Bias-bias lampunya Oh ini cat ya Aku pikir itu wallpaper Enggak Wah Semua dilukis tangan Semua dilukis tangan Wah bagus banget ini Kebetulan kan saya lagi Bangun rumah Ini buat di kamar anak-anak lucu ya Kita bikin begini buat di tempat tidurnya Bisa bikin temasi Iya ya Nanti saya minta nomor kontaknya Yang lampu berapa nih mbak? Lampu sih kisarannya 6,5 sampai 800 Oh ini Gantung lukisan sih Gantung lukisan Yang rata-rata dijual di online itu Banyakan apa yang peminatnya? Hampir semua Hampir semua ya Beda-beda macam-macam ya Sesuai dengan selera Selai kebutuhan ya Oke Eh ya kalau misalnya mau tahu Lebih lanjut Atau mau pesan Atau mau tahu jadwal workshop Itu bisa dilihat dari mana mbak? Biasanya sih Saya di social media aja Di instagram Di instagram Apa namanya instagramnya? Countrykira Countrykira? Iya Oh keren Mbak Minafa Mbak Nova Underscore cute Dot com Ada sendiri Ada sendiri Atau di kalengku lukis tangan juga ada Kalengku lukis tangan Nah itu tadi kreasi-kreasinya sahabat pagi Setelah yang satu ini Kita mau memasak bareng Bang Andre Dan Tai Hesti nih Bakal masak apa ya mereka? Penasaran kan? Jangan kemana-mana Tetap di Pagi-Pagi Semangat! Jangan kemana-mana